Intro Saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini Itu juga akan menyiapkan kita semua Dalam rangka kita menyiapkan diri Untuk kedatangan Tuhan kembali Kita akan baca sama-sama saudara Di dalam masmur pasal 133 Saya yakin kita semua sudah tahu ya Saudara firman Tuhan ini Mungkin kita sudah menghafalkan Ada nyanyiannya dan semuanya Dan saya sungguh-sungguh berharap Juga ini bisa terukir di hati kita Karena ini salah satu kerinduan hati Tuhan Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan Seperti minyak yang baik Di atas kepala yang meleleh ke janggut Janggut harun Yang meleleh ke leher jubahnya Seperti ambun hermon Yang turun ke bukit-bukit Sion Karena kesanalah Bapak Yawe memerintahkan berkat Kehidupan sampai selama-lamanya Saudara apakah saudara rindu Bapak Yawe memerintahkan berkatnya Atas gerejanya Atas kehidupan saudara semua Amen Kalau kita memang merindukan hal itu Mari kita genapi firmanya Di sini dikatakan Sungguh alangkah indahnya Karena di saat Tuhan melihat Umatnya itu bersatu di dalam dia Dan akan melihat Oh sungguh alangkah indahnya Karena itu Tuhan Yesua juga datang Dan Yesua menyatakan kerinduan hati Bapak Tuhan mengatakan Supaya mereka itu menjadi satu dengan kita Bapak Itu kerinduan hati Tuhan yang terdalam Saudara Supaya umatnya itu bisa bersatu di dalam dia Tidak terus kegeran aja Saudara Karena itu kita selalu menyerukan Bersatu-bersatu Tapi Saudara apakah saudara mengerti Apa sih kesatuan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki Dan bagaimana kita bisa bersatu Saudara ternyata untuk bersatu ini tidak gampang ya Sangat tidak gampang Kadang-kadang suami istri aja mau bersatu Ini ada banyak gangguan Ada banyak halangan Ada banyak kendala Anak dan orang tua Saudara bayangkan itu adalah hubungan-hubungan yang seharusnya Dekat banget Hubungan suami istri Itu firman Tuhan menggambarkan seperti kepala dan tubuh Itu gak bisa dibisah Tidak bisa dibisah Itu satu kesatuan yang sangat solid Melebihi hubungan Anak dan orang tua Hubungan anak dan orang tua Tidak digambarkan seperti kepala dan tubuh Karena pada waktu anak itu dewasa Anak itu akan membangun rumah tangga sendiri Tapi hubungan suami istri Itu gak bisa dibisah-pisah Itu adalah satu kesatuan Yang sangat solid Jadi seharusnya Kalau kita bicara tentang seorang suami Itu artinya ada istrinya juga di dalamnya Kita bicara tentang seorang istri Ada suaminya juga di dalamnya Nah saudara Saya gak ngomong tentang hal itu Tapi saya mau ngomong tentang kesatuan Tentang kesatuan yang Tuhan kehendaki Apa saja yang penting kita perhatikan Supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan Supaya apa yang Tuhan rencanakan Itu bisa kita terima Supaya setiap janji Tuhan Itu bisa digenapi di dalam hidup kita Dan pagi hari ini Tuhan bicara tentang kerinduan hatinya Yang terdalam Yaitu kerinduan hatinya Melihat anak-anaknya bisa bersatu Ya saudara Ada tiga hal Yang penting yang kita perhatikan Supaya kita bisa bersatu Seperti yang Tuhan kehendaki Ada tiga hal Yang pertama Itu Satu Tujuan Dan satu visi Satu tujuan Satu visi Yang kedua Menghormati pemimpin Yang ketiga Penyerahan total Kepada Tuhan Saudara Saya berharap Kita bisa menghafal Yang pertama Yang pertama Itu satu tujuan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Dan khususnya Saya bicara Di tempat ini Di gereja ini Amin Saudara Di gereja ini Kenapa saya katakan demikian Saudara Ya Yang nomor satu tadi Satu Tujuan Dan satu visi Amos Pasal yang ketiga Ayat yang ketiga Yang seringkali juga Dikutip oleh Pak Loki Disitu dikatakan Apakah dua orang Bisa berjalan Bersama-sama Kalau enggak janjian Enggak mungkin bisa Ya Saudara Enggak bisa Mana bisa kita itu Jalan sama-sama Kalau kita enggak janjian Enggak Enggak sepakat dulu Pasti Di tengah jalan Itu nanti ada aja Yang satu Yang satu mau kesana Yang satu mau kesini Saudara Kita enggak bisa jalan Sama-sama Kalau kita enggak punya Satu tujuan Amin Saya mau minta tolong Coba Para singer Semua Worship leader Bisa maju ke depan Saya mau minta tolong Pemusik juga Kita akan melihat Satu gambaran Ya saudara Cepat maju ke depan Ikuti saya Ku mendaki ke bukit Sion Ku jalani bersama-sama Ku mendaki ke bukit Sion Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Oh haleluya Ku jalani bersama-sama Haleluya Oh haleluya Ku jalani bergandeng tangan Ku mendaki ke bukit Sion Semua jemaat silahkan diri Mari kita nyanyi sama-sama Ku mendaki ke bukit Sion Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Oh haleluya Ku jalani bersama-sama Haleluya Oh haleluya Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Ku jalani bergandeng tangan Ku jalani bersama-sama Ku mendaki ke bukit Sion Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Oh haleluya Ku jalani bersama-sama Haleluya Oh haleluya Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Ku jalani bergandeng tangan Ku jalani bergandeng tangan Ku jalani bersama-sama Ku mendaki ke bukit Sion Ku jalani bergandeng tangan Haleluya Haleluya Oh haleluya Ku jalani bersama-sama Haleluya Oh haleluya Ku jalani bergandeng tangan 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 Terima kasih, silahkan duduk. Saudara, bisa lihat ya, kalau kita punya satu tujuan, kita akan jalan sama-sama. Seandainya tadi di tengah jalan, tahu-tahu mungkin Saudara Alex punya tujuan yang lain. Misalnya tadi saya naik ke atas, Saudara Alex mau jalan ke sini, apa bisa jalan sama-sama? Tidak bisa jalan sama-sama, kalau tujuannya tidak satu, tidak bisa jalan sama-sama. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini. Bagaimana kita mau jalan sama-sama? Karena itu perlu satu tujuan, satu visi yang bisa kita tangkap. Kita sudah dengar ya, dua minggu yang lalu, Bapak Virgo Andoyo berkata, Tanpa visi, manusia itu akan hancur. Di dalam Amsa 29, dikatakan bahwa tanpa visi, ayat yang ke-18, manusia itu akan hancur. Saudara, memang kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup ini, kita mau kemana? Tidak ada arah yang jelas. Karena itu gereja, itu memang seharusnya dibangun atas satu visi. Coba perhatikan Saudara, di saat Tuhan memanggil seseorang, memanggil para pemimpin. Tuhan selalu memberikan visi. Tuhan selalu menyatakan kehendaknya. Apa yang dia mau lakukan. Dan saya yakin bahwa setiap gereja itu pasti punya visi yang Tuhan berikan. Nah Saudara, ada satu hal yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Yang membuat akhirnya semua itu campur aduk kakaruan. Kita harus mengerti. Apa yang Tuhan maksudkan, konsep Tuhan tentang gereja di akhir zaman. Saya sudah pernah membawakan tentang hal ini Saudara, tidak tahu Saudara masih ingat atau tidak. Saya berharap sih Saudara ingat. Kalau Saudara ingat, saya pernah menayangkan gambar ini. Tapi berhubung kemarin juga saya lupa sih kasih tahu yang bagian LCD. Gambar Tuhan Yesua di dalam Kitab Wahyu. Coba kita baca satu ayat ini ya Saudara. Kitab Wahyu, fasal yang pertama. Mulai ayat ke-12 disitu dikatakan demikian. Dan aku berpaling untuk melihat suara siapa yang berbicara denganku. Dan setelah berpaling, aku melihat tujuh kaki pelita emas. Dan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita itu ada orang serupa anak manusia. Yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit sabuk emas. Dan rambut di kepalanya putih bagaikan bulu dombah. Putih seperti salju dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya serupa tembaga yang berkilap seperti dibakar dalam tungku. Dan suaranya seperti desau air bah. Dan yang di tangannya memegang tujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya seperti matahari bersinar dengan kekuatannya. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku. Seraya berkata kepadaku, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan aku pernah menjadi yang mati. Tetapi lihatlah. Aku yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat. Dan apa yang sekarang ada. Dan apa yang akan segera terjadi. Sesudah hal-hal ini. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki pelita emas. Itu ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja itu. Saudara kitab wahyu ini bicara tentang akhir jaman. Karena itu kalau kita baca kitab wahyu disitu dikatakan. Bahwa Tuhan tidak menyuruh memeteraikan kitab itu. Karena itu akan segera digenapi. Apa yang akan terjadi di akhir jaman. Dan di dalam kitab wahyu dikatakan ada tujuh gereja. Ada tujuh gereja. Tujuh itu adalah gambaran kesempurnaan. Saudara. Angka yang sempurna. Kita tidak tahu itu yang dimaksud jenis model gereja. Atau jumlah gereja. Yang penting itu adalah sempurna di hadapan Tuhan. Ada model-model gereja macam-macam. Kita lihat kemudian setelah itu diikuti. Pesan-pesan kepada setiap gereja. Kepada setiap jemaat. Pesan kepada gereja di Ephesus. Pesan kepada gereja di... Di Smyrna. Pergamus. Tiatira. Dan selanjutnya. Saudara ada tujuh model gereja. Setiap gereja dengan pesan yang khusus. Itu adalah konsep Tuhan. Tentang gereja di akhir jaman. Tuhan tidak menunjukkan hanya satu pola gereja. Dan semua gereja harus mengikuti itu. Enggak. Tapi Tuhan menunjukkan ada macam-macam gereja. Dengan macam-macam pergumulannya. Meskipun kita tahu bahwa dasarnya harus sama. Saudara yang dinamakan gereja. Itu dasarnya harus tetap sama. Dasarnya adalah Tuhan Yesua. Seperti yang Tuhan katakan kepada Petrus. Pada waktu Petrus mengaku bahwa Tuhan Yesua itu adalah Mesias. Dan Tuhan Yesua berkata kepada Petrus. Engkau Petrus. Dan di atas dasar ini gerejaku akan dibangun. Dan pada waktu Tuhan Yesua berkata. Atas batu karang ini. Gerejaku akan dibangun. Saudara itu bukan Petrus yang dimaksud. Bukan artinya gereja-gereja ini dibangun atas dasar Petrus. Petrus itu artinya batu kecil. Tetapi Tuhan Yesua berkata. Di atas batu karang ini. Yaitu Petra. Yaitu Tuhan Yesua sendiri. Gereja Tuhan dibangun. Jadi saudara kalau ada yang namanya gereja. Tetapi dasarnya bukan Tuhan Yesua. Itu enggak bisa dikatakan gereja. Gereja itu harus dibangun atas batu karang. Petra. Batu karang yang teguh. Yaitu Tuhan Yesua sendiri. Ada bermacam-macam model gereja. Setiap gereja Tuhan punya pesan-pesan sendiri. Yang harus diperhatikan. Karena itu Tuhan berbicara kepada malaikat jemaat. Saudara yang dimaksud. Kata malaikat itu artinya utusan Tuhan. Adalah orang-orang yang ditaruh untuk bertanggung jawab. Untuk mengkoordinir pekerjaan di gereja itu. Yang kita seringkali katakan sekarang dengan istilahnya gembala jemaat. Itu bintang-bintang yang ada di dalam tangan Tuhan. Itu adalah para gembala. Yang Tuhan utus. Yang Tuhan percayai. Yang Tuhan berikan pesan-pesannya. Untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Saudara kita perlu tahu hal ini. Karena itu seringkali ya. Berkali-kali Pak Logis selalu menanam. Mengingatkan. Tertanam, tertanam, tertanam. Saudara. Apa artinya? Karena itu memang ya Tuhan mengendaki. Demikian. Tuhan sudah memberikan gambaran yang jelas tentang tubuhnya. Dengan bermacam-macam anggota. Kenapa ada gereja dengan macam-macam cara dan model dan sebagainya? Karena kita tahu bahwa anggota tubuhnya juga tidak sama. Saudara. Sel-selnya juga tidak sama. Saya rasa sel yang ada di mata dengan ada yang di kaki itu beda. Kita harus mengerti dengan jelas. Soalnya kalau kita tidak mengerti. Kita akan membuat kekacauan di dalam tubuh Tuhan. Ada banyak orang bikin kekacauan. Karena tidak mengerti konsep Tuhan tentang gereja. Mencampur visi gereja yang satu dengan gereja yang lain. Saudara. Kalau kita tertanam di tempat ini. Kita harus bisa menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita. Apa visinya Tuhan untuk gereja di sini. Saudara karena tidak mungkin sama. Mungkin kalau saudara pergi ke gereja A, B, C, D dan yang lain-lain itu. Mungkin saudara merasa kok lain ya. Ya memang lain. Jelas lain. Kalau kita melihat seperti Tuhan berbicara kepada gereja Efesus. Semua pesan-pesan itu berbeda dengan pesan Tuhan untuk gereja di Sardis. Beda dengan pesan Tuhan kepada gereja di Philadelphia. Lain lagi Laodekia. Karena itu saudara penting sekali kita tahu tempat kita. Itu yang pertama. Kita harus tahu kita itu ditanam Tuhan di mana. Ditanam Tuhan di mana. Kalau kita sudah yakin. Ya sudah saudara. Ada di tempat itu. Berada di tempat itu. Supaya kita bisa berbuah-buah. Kita tidak bisa campur aduk. Dengan yang lain-lain. Makanya ada banyak orang bilang. Kenapa sih? Kok di Bukision begini, begini, begini. Yang di sana itu begitu, begitu, begitu. Ya jelas. Memang tidak sama. Karena ada misi-misi yang khusus. Yang Tuhan berikan kepada setiap gereja yang berbeda. Selama anggota jemaat itu tidak bisa mengerti maunya Tuhan. Tidak bisa mengerti visinya Tuhan. Mereka akan membuat kekacauan. Karena mau bawa visinya gereja lain untuk dipaksakan. Di tempat ini. Saudara gak mungkin nyambung. Gak mungkin nyambung. Ada yang mau ubah. Mungkin cara hamba-hamba Tuhan di sini. Caranya berkotbah dan firmanya dan semuanya. Gak mungkin bisa saudara. Karena Tuhan sudah punya tugas masing-masing. Yang harus kita genapi dan harus kita selesaikan. Karena itu tuh saudara penting sekali. Kita tahu Tuhan mau kita berada di mana. Berada di mana. Supaya kita bisa bersama-sama mengenapi rencana Tuhan. Seperti tadi itu. Kalau misalnya masih ada yang mau kesana, kemari, kesana, kemari. Saudara itu gak selesai-selesai pekerjaan. Coba saudara bayangkan seseorang yang membangun rumah. Itu kan seharusnya dibangun bersama-sama. Tapi nanti yang bekerja. Eh aku tak kesana dulu. Aku bangun ya rumahnya tetangga dulu. Baru nanti balik lagi. Aku tak kesana dulu. Bosen aku. Aku bantu disana. Bangun yang disana. Nanti baru balik. Kapan saudara selesainya pekerjaan? Tidak akan selesai-selesai. Kenapa diperlukan satu tujuan dan satu visi? Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kesatuan seperti ini yang Tuhan gendaki. Saya enggak melarang. Saudara mau pergi kemana, mau kemana, kemana. Oke. Tapi kalau saudara tertanam di tempat ini. Saudara harus mengerti apa visi kerja ini. Dan apa yang saudara dengar disana sini dan dimana-mana. Saudara harus saring. Itu memang sesuai enggak dengan tujuan Tuhan di tempat ini? Kalau enggak sesuai kita harus singkirkan. 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 Karena kita enggak bisa bawa model yang lain. Untuk diterapkan di sini. Saudara. Ada tujuh nilai yang Tuhan tanamkan. Apakah kita sudah mengerti setiap nilai-nilai ini? Mungkin masih ada hal-hal yang mungkin kita masih. Wah buat aku ini masih sulit. Enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Memang pada saat sesuatu yang baru dinyatakan. Itu belum tentu setiap orang bisa menerima. Tapi yang penting kita itu bergumul. Kalau kita tahu bahwa tempat kita di sini. Oh Tuhan bicara tentang hal ini. Oke. Berdoa. Seperti Pak Logi katakan. Dulu pada waktu Tuhan memukakan tentang nama Bapak. Juga disampaikan. Semua berdoa. Ada yang cepat tangkap. Ada yang lambat tangkapnya. Itu biasa saudara. Yang penting kita itu jangan terus kontra sendiri di dalam. Apa sih? Ngomong apa sih? Apa sih yang diajarkan? Kok enggak sama? Enggak sama dengan gereja-gereja yang lain. Di sana enggak seperti itu. Di sana begini dan begitu. Memang tidak sama. Memang tidak sama. Amen. Saya berharap kita bisa menangkap pagi hari ini. Memang tidak sama. Jadi kita enggak bisa bilang. Kenapa Bukit Sion tidak sama dengan yang gereja besar yang di sana. Memang tidak sama. Karena punya misi sendiri. Punya visi sendiri. Punya pesan sendiri. Yang Tuhan berikan khusus kepada kita. Aku enggak suka macam-macam aja. Maksud makanan segala. Mesti diatur semua. Hari raya lah. Kita enggak boleh imlekan dan sebagainya. Saudara. Saudara. Kalau kita mempersatu. Jangan ngomel dulu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu. Itu berdoa dulu. Kepala gereja itu tetap Tuhan. Gembala jemaat itu adalah utusan Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau mungkin kita merasa. Kok gini ya. Bertanya sama Tuhan. Di tempat ini selalu ditekankan ya. Bahwa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu memang penting saudara. Tidak ada seorang pun bisa ketemu Tuhan nanti. Kalau dia enggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Enggak bisa ikut pengangkatan. Kalau enggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Berdoa Tuhan. Betul. Betul enggak sih itu yang dibicarakan. Jangan kita sudah ngomel. Belum lagi nanti mempengaruhi yang lain. Enggak apa-apa. Aku yang enggak taat. Kamu enggak taat. Dia enggak apa-apa. Saudara urusan sama Tuhan. Itu bukan urusan dengan kami. Enggak. Kami hanya bertugas untuk menyampaikan. 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 Pesan itu punya siapa? Siapa yang punya pesan itu? Siapa yang punya pesan itu? Siapa saudara? Tuhan. Tuhan yang punya pesan. Kita lihat di kitab Wahyu. Tuhan Yesua berpesan. Katakan kepada malaikat jemaah di Ephesus. Begini, 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 begini. Itu pesan Tuhan kepada jemaah di Ephesus. Dan saya yakin bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih berpesan. Sampaikan kepada malaikat jemaah di Bukit Sion. Apa yang seharusnya jemaah di Bukit Sion mengerti dan tahu isi hati Tuhan. Saudara kita bersyukur kalau Tuhan itu masih bicara kepada kita. Kalau Tuhan sudah tidak bicara lagi kepada satu gereja. Itu kita harus sungguh-sungguh bertobat dan bersedih hati. Karena mungkin Tuhan akan pindahkan kaki diannya. Seperti yang Tuhan katakan di jemaah di Ephesus. Tuhan berpesan, kalau kamu tidak perbaiki kasihmu, aku akan pindahkan kaki dian. Itu artinya, tersingkir di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih mau berbicara kepada gerejanya, itu satu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan masih mau bicara dengan kita, itu anugerah yang luar biasa. Karena itu jangan kita punya hati yang keras. Jangan kita punya hati yang bebal. Jangan kita punya hati yang sombong. Tetapi biar di saat Tuhan bicara, kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini betul Tuhan kah yang berbicara? Atau mungkin ini suaranya hambamu sendiri? Saudara, kalau memang ada hal-hal yang mungkin kita tidak cocok. Kita bisa katakan. Memang kami masih manusia. Ada banyak pemimpin memang. Tapi satu yang Tuhan percayai untuk menerima pesan-pesan visi, misi yang Tuhan mau. Saudara, beberapa waktu yang lalu, itu populer itu katanya ada kepemimpinan jamak. Saudara bisa bayangkan tak? Misalnya satu kapal itu nakodanya banyak. Satu pesawat itu pilotnya banyak. Kalau banyak nakodanya, yang satu mau kesini, yang satu mau kesitu, mau jadi apa? Saudara, mau jadi apa? Makanya Tuhan memberikan pesannya itu kepada malaikat jemaat. Ada banyak pemimpin, seperti di zamannya bangsa Israel, zamannya Musa. Ada pemimpin sepuluh, ada pemimpin seratus, ada pemimpin seribu, dan sebagainya. Seperti di sini, ada pemimpin sel, ada kepala-kepala departemen. Dan, saudara, kita perlu ikut ya. Nah, saudara saya sudah masuk dengan poin yang kedua. Yaitu menghormati pemimpin yang ditaruh oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah main-main kalau dia pilih seseorang dan menempatkan seseorang. Kalau kita kerjanya hanya memberontak dan memberontak terhadap pemimpin kita, itu sama saja dengan kita memberontak terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh para pemimpin. Para pemimpin sel, super sel, para pemimpin departemen, dan juga pemimpin-pemimpin di gereja. Saudara, apa yang Tuhan katakan tentang para pemimpin ini? Kalau kita baca, mungkin saya tidak baca seluruhnya ya, saudara. Karena terlalu panjang. Tapi saudara bisa baca nanti di rumah. Nah, di dalam bilangan fasal yang ke-12. Itu pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Dan Miriam dan Harun berselisih paham dengan Musa. Karena mereka ada hal yang tidak cocok. Mungkin mereka mengatang-atai Musa. Mereka tidak setuju dengan Musa. Mungkin mereka mengkritik Musa. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Yang sehubungan dengan seorang perempuan yang diambil oleh Musa. Saudara, coba lihat bagaimana Tuhan membela pemimpin yang dia tempatkan. Pada waktu Miriam dan Harun memberontak terhadap Musa. Kemudian Tuhan panggil mereka bertiga. Dan Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun. Apakah selama ini ada orang yang aku begitu dekat dan aku bicara muka dengan muka. Seperti aku bicara dengan hambaku Musa. Dan waktu itu juga Tuhan menjatuhkan hukuman atas Miriam. Dan kita tahu bahwa Miriam akhirnya kena kusta. Kena kusta. Dan Musa berdoa untuk Miriam. Akhirnya memang disembuhkan. Saudara, tapi Tuhan pasti memberikan pembelaan kepada orang-orang yang dia tempatkan. Yang dia tempatkan. Karena itu memang sebaiknya kita itu jangan suka memberontak. Kalau ada hal-hal yang kita tidak cocok. Saudara, bukannya kita tidak boleh ngomong. Tidak. Boleh. Kita bisa katakan dengan baik-baik. Kita bisa bicarakan. Semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak sulit. Kalau semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu tidak sulit. Kalau seandainya saudara merasa pemimpinku ini keliru. Pemimpin supercell ku ini keliru. Tidak apa-apa. Ngomong. Bicara. Apa tidak sebaiknya begini Pak? Kalau menurut saya begini. Kadang-kadang mungkin kita merasa pemimpin departemen. Ah ini keliru. Tidak apa-apa. Bicarakan. Karena para pemimpin masih manusia. Atau mungkin suatu saat saudara melihat Pak Longki ini kebijaksanaannya mungkin. Wah ini ada sesuatu yang tidak tepat. Tidak apa-apa. Bisa dibicarakan. Bisa diusulkan. Ya saudara. Kita bisa saling mengingatkan. Saling menegur. Tetap semuanya dilakukan di dalam kasih. Tetapi kalau kita sudah merasa tidak cocok dengan pemimpin kita. Kita tidak cocok dengan pemimpin kita di supercell. Ya saudara berdoa saja. Mungkin saudara tempatnya bukan di supercell itu. Mungkin di supercell yang lain. Saudara tidak merasa tidak cocok dengan ketua departemen saudara. Ya berdoa. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau. Ubahkan di dalam hati dan hidup saudara. Atau ya mungkin tempat saudara bukan di departemen itu. Kalau saudara merasa tidak cocok dengan Bapak Gembala. Ya tidak apa-apa. Berdoa. Mungkin tempat kita bukan di bukit siat. Atau mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau ubahkan di dalam hidup kita. Saudara saya katakan ini. Ini bukan. Oh bloknya ngusir ya. Tidak saudara. Ini semua untuk kebaikan kita. Kita harus tahu tempat kita di mana. Apalagi loh Tuhan sudah mau datang. Saudara kalau masih riwa-riwi, riwa-riwi. Atau biasanya kita bilang gereja jalan-jalan. Jalan sana, jalan sini. Pak Loki bilang tanaman dipindah-pindah. Kapan mau berbuah? Waktu Tuhan datang. Bunganya aja belum keluar. Karena bingung jalan sana, jalan sini. Kenapa yang dia ngomong begini, yang bingung-ngomong begini bingung. Pusing. Ini mana yang mau tak turut. Akhirnya sana enggak, sini enggak. Pada waktu Tuhan datang. Tinggal melongo saudara. Tuhan tanya mana buahnya? Tidak ada Tuhan. Karena bingung jalan-jalan. Di dalam Masmur 105, ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, Jangan mengusik orang-orang yang aku urapi. Saudara di saat kita mengusik orang-orang yang Tuhan urapi. Para pemimpin itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pemimpin, Tuhan akan mengurapi dia. Tuhan yang akan melantik, Tuhan yang akan mengurapi. Dan Tuhan berkata, jangan menyentuh yang ku urapi. Jangan mengusik yang ku urapi. Dan janganlah mengganggu nabi-nabiku. Saudara saya tahu bahwa gembala-gembala jemaat itu masih banyak kelemahan karena manusia. Para nabi-nabiku mungkin masih banyak kelemahan karena manusia. Tetapi mari kita takut kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan mengusik, jangan menyentuh. Itu artinya jangan otek-otek, saudara. Jangan berselisih, jangan mencelakai. Itu artinya. Mengusik. Itu bukan hanya secara fisik, saudara. Mungkin kita memukul dan sebagainya. Enggak. Yang paling jahat itu seringkali kita lakukan dengan kata-kata kita. Ada banyak orang Kristen yang suka memukul hamba-hamba Tuhan pakai kata-katanya. Karena itu, saudara. Kalau kita mau hidup kita baik-baik saja. Jangan suka ngerasani hamba Tuhan. Jangan suka menjelekkan hamba Tuhan. Kalau memang ada hal-hal yang kita enggak setuju, lebih baik kita langsung ngomong. Daripada kita ngomong di belakang begini dan begitu, begini, begitu. Apalagi memfitnah. Saudara, kita bisa berurusan dengan Tuhan. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, Jangan mengusik orang yang aku urap. Jangan menyentuh. Jangan menjama. Kita harus menghormati para pemimpin yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Saudara. Ibrani pasal yang ke-13, ayat 17, dikatakan demikian. Ini terjemahan di ILT, ini kurang bagus ya saudara. Maksudnya kurang jelas, bukan kurang bagus. Kurang jelas. Saya mau baca yang ada di LAI. Coba kita lihat sama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita suka memberontak terhadap pemimpin kita. Itu akan membuat para pemimpin berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan. Makanya dikatakan, kalau kita suka memberontak, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Karena itu kita harus mentaati para pemimpin kita. Dan para pemimpin, hendaklah kita juga melakukan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Semua gembala-gembala supercell. Kita bukan melayani manusia. Tetapi kita melayani Tuhan. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Atas setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan taruh di dalam cell-cell kita masing-masing. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mau sungguh-sungguh ada kesatuan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Tak hati para pemimpin. Bagaimana kalau terjadi ketidakcocokan? Seperti yang tadi saya katakan ya saudara. Kita bisa bicara baik-baik. Bawa di dalam doa. Nah kalau tetap rasanya aduh gak bisa sepaham. Tidak cocok ini. Mungkin kita yang terakhir yang harus kita evaluasi adalah tempat kita di mana. Mungkin tempat kita yang kurang pas ya saudara. Karena itu yakinkan bahwa kita itu sungguh-sungguh tertanam di tempat yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Tuhan Yesua yang hidup di dalam aku. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya Paulus sudah tidak lagi mempertahankan akan dirinya, akan keakuannya, akan keberadaannya. Makanya dia berkata bahwa hidupku ini bukannya aku lagi. Tetapi ini sudah milik sepenuhnya milik Tuhan Yesua. Jadi bukan lagi apa yang aku mau. Bukan lagi kehendakku. Tetapi apa yang menjadi kemauan Tuhan. Saudara kalau kita mau, sungguh-sungguh ada kesatuan yang terjadi. Seharusnya setiap orang itu punya slogan seperti Paulus. Bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang seperti Tuhan Yesua katakan. Waktu Tuhan bicara tentang sebiji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tuhan berkata kalau biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati. Maka dia tidak akan bisa mengeluarkan buah. Kalau dalam kehidupan seseorang tidak ada buah roh. Sulit sekali bagi dia untuk bisa bersatu dengan orang lain. Selama keakuan kita masih dominan saudara. Kita tidak mungkin bisa mempersatu dengan orang lain. Selama kita terus mempertahankan keakuan kita. Aku maunya begini. Aku inginnya begini. Saudara selama kita tidak mati untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa bersatu dengan orang lain. Karena setiap orang punya kemauan sendiri. Makanya kita harus mengerti. Visi Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bukan lagi apa yang aku mau. Bukan lagi apa yang menjadikan aku. Keinginanku. Semuanya aku, aku dan aku. Tapi apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Meskipun mungkin itu sakit buat daging. Meskipun itu artinya aku harus salipkan dagingku. Tapi kalau Tuhan mau begitu. Aku akan lakukan begitu. Itu artinya. Kalau kita berkata bahwa hidupku. Bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara. Ini tiga hal yang paling mendasar. Yang sangat penting. Kalau kita mau terjadi satu kesatuan. Yang pertama. Satu visi. Satu tujuan. Dan saya rasa kita tahu semua ya. Visi gereja di sini. Suatu saat nanti kalau Tuhan mengizinkan. Kami akan bicara tentang visi ini. Supaya saudara semakin jelas. Apa yang Tuhan mau kerjakan untuk gerejanya. Di Bukit Sion. Saya tidak bicara tentang gereja-gereja yang lain. Karena itu bukan urusan kami. Tapi urusan kami. Adalah gereja Tuhan di Bukit Sion. Kita harus nangkep visinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua. Hormati pemimpin. Yang ketiga. Penyerahan total. Kepada Tuhan. Saudara. Saya yakin. Kalau. Kita. Itu bisa sungguh-sungguh bersatu di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan yang berkata. Kesanalah. Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Itu akan kita alami. Bukan hanya berkat secara. Rohani mungkin. Berkat jasmani. Juga akan mengikuti. Saudara berkat rohani itu jauh lebih penting. Kita jangan seperti bangsa Israel. Yang berputar-putar di padang gurun. Karena apa? Karena mereka berontak terus. Mereka tidak mau tahu tentang visinya Tuhan. Misinya Tuhan. Mereka punya maus sendiri. Dan mereka selalu memberontak terhadap pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan. Sampai akhirnya Tuhan berkata. Aku sudah jenuh. Dengan bangsa yang keras kepala, bebal dan sombong. Makanya Tuhan bilang. Biarkan mereka berputar-putar. Tidak punya tujuan. Dan akhirnya mereka yang selalu memberontak itu binasa. Saudara, habis begitu saja. Tapi kita yang ada di Bukit Sion. Kita tidak mau hal itu terjadi. Amen. Kita bersama-sama kita akan menggenapi setiap rencana dan gendak Tuhan. Yang indah, yang mulia, yang luar biasa. Amen. Amen. Karena itu, saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Supaya segala macam bentuk roh perpecahan, roh pemberontakan, semua itu diusir keluar dari gereja Tuhan. Amen. Amen. Terima kasih telah menonton.